Terima kasih. Sekarang sudah jamannya digital, apalagi ini bisa menuju ke 4.0, otomatis seperti pos yang bisa dituntut untuk poskiro digital. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa launching untuk poskiro mobile. Poskiro mobile ini keuntungannya selain bisa untuk layanan untuk bayar-bayar, bisa nabung juga, bisa kirim uang juga, dan bisa sebagai sarana tabungan. Dan ini layanan ini adalah poskiro mobil untuk sariah, artinya kita tidak memberikan bunga, tetapi untuk biaya pun kita dada-dada. Bahkan ini pun kalau misalkan masyarakat yang misalnya bisa juga sebagai bahan untuk ladang bisnis. Artinya mobil tetangga saudara untuk beli pulsa, dia bisa untuk dijual juga. Nah jadi layanan ini pun sudah link ke perbankan. Jadi untuk layanan giropos ini tidak hanya untuk pos saja, kita sudah link ke perbankan. Dan ini di dalam aplikasi sudah masuk ke terkoneksi dengan yang sama itu link-link aja itu sudah terkoneksi. Supporting di kantor pos 10 Kalimantan ya. Kita senang sekali dengan adanya launching poskiro mobile kali ini, karena ini adalah inovasi dari putra-putra PT Pos Indonesia dalam mengembangkan teknologi di era milenium ini, era digital 4,0 ya. Artinya kita sudah bisa menampilkan transaksi kantor pos yang semula hanya di loket layanan saja, saat ini sudah bisa dilakukan di model handphone. Tentu ini sangat membantu kami, di mana kami membutuhkan perlu melayani masyarakat yang tempatnya sangat berjauhan ya, sangat luas sekali. Tapi dengan adanya poskiro mobil ini, artinya kejangkauan kita akan jadi lebih banyak dan kita bisa lebih dekat ke masyarakat. Terima kasih telah menonton!